Megawati juara Proliga 2024, jajaran pemain Red Sparks beri ucapan selamat ke Megatron. Raihan gelar pertama Proliga 2024 yang diraih Megawati Hang Estri Pertiwi disambut baik oleh rekan-rekannya di Korea Selatan, Minggu, 21 Juli 2024. Jajaran pemain Red Sparks ramai-ramai mengucapkan selamat kepada Megawati atas pencapaian manisnya dalam gelaran Proliga 2024 bersama Jakarta Bin. Ucapan oleh para pemain-pemain andalan Red Sparks kepada Megatron, julukan Megawati, diungkapkan lewat Instagram. Story pribadi pemain masing-masing, Sang Kapten, Yeom Hyesyon yang pernah unjuk aksi di Indonesia Arena dalam rangka fan volleyball bersama Megawati langsung memberi ucapan untuk pertama kalinya. Pevoli berposisi sebagai setter itu menuliskan ucapan selamat untuk Megawati dan meminta untuk penggawa Bin itu segera bertolak ke Korea Selatan, dikatakan demikian lantaran Hyesyon menerangkan bahwa dirinya sudah rindu dengan kehadiran Megawati, bukan cuma Hyesyon. Pemain Red Sparks lain yang juga dekat dengan Megawati turut memberi ucapan selamat kepada Sang Pahlawan Jakarta Bin, ada Park Hyemin, Jung Ho Yang, hingga pemain kawakan Red Sparks yang memutuskan pensiun yakni Han Song Yi. Juga turut memberikan ucapan selamat, ada pun pemain lain yang turut semeringah ketika Megawati akhirnya juara Proliga yaitu Liseon Woo, Chou Hyesyo, Park Eunjin, hingga Lee Jisoo, menariknya di tengah ucapan selamat dari pemain Red Sparks untuk Megawati dengan bahasa Inggris atau Korea. Ada pemain lain yang mengucapkan dengan bahasa Indonesia, dari pantauan Tribun News, ada dua pemain yang mengucapkan selamat ke pemain bernomor punggung delapan itu dengan bahasa Indonesia, pertama ada setter bernama Kim Chena mengucapkan Megawati dengan bahasa Indonesia. Chena yang bernasib sana dengan Hyesyon yakni pernain main di Indonesia berusaha untuk menuliskan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dalam story Instagramnya, c__n__a, dia memberikan pujian kepada Megawati bahwa rekan setimnya di Red Sparks. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!